Kok pasai patah-patah sih ya? PEMBICARA 1 Hai Minggu kemarin saya ada di portable dengan pasto Jadi ada romantic dinner valentine di sini Dan saya akan sharing bareng Anda untuk bisa nikmatin rasanya romantic dinner Yuk ikut aku Hari ini spesial banget karena kita akan rayain valentine bersama Nah jadi kalau valentine itu biasanya kan favorit di restoran itu selalu ada yang namanya romantic dinner Dan hari ini saya akan join bersama chef Vincasnya, chef Eko Kita akan masak 3 course menu romantic dinner Come follow me Oke kita udah sampai dikitin ya Nah saya akan ketemu chef Eko sekarang Chef sibuk chef? Udah beres? Udah Oke ini kayaknya chef ini mesti kita kesibungan biar tambah cintanya ya kan waktu masak Nih buat chef Thank you Jarang-jarang kan dapet bunga? Gimana udah mula ya? Udah mula sibuk ya? Saya ikut tim purung ya Jadi let's go kita helping chef Eko Oke sekarang saya udah masuk ke kitchennya portable Nah restoran ini sebetulnya ada 2 Asian sama Western Jadi kelihatannya banyak asapnya ya Padahal memang ini buat produknya 3 order Menu-menu yang dipilih sebetulnya cantik-cantik Khususnya harusnya dan pastinya itu seat ending Itu harus yang bernuansa romance Wah banyak nih misalnya nih Oke jadi menu yang appetizer ini hampir sama dengan yang September pernah buat 2 minggu yang lalu kalau pernah ingat Dan bisa kita lihat lagi di Youtube Jadi kita mau bikin cheese fondue ya Cheese fondue dengan cream, dengan mushroom Terus juga ada sedikit garnish diatasnya It tastes fantastic So we're gonna plate up now Nah ini dia base-nya Warm cream sauce Terus ada mushroom di breast di dalam sauce-nya Jadi rasanya gurih, cheesy, komplit nih pokoknya Sexy Jadi ada cheese yang kita di-fried Terus kita coating dengan panir tepung roti Nah toppingnya lagi kita kasih fresh tomato Terus kita kasih juga micro-greens So it's really romantic for appetizer Terus we drizzle with some truffle oil Dan appetizer yang romantis siap sajikan Nah jadi khusus malam itu kita sajikan menu-menu yang digunakan untuk pasangan-pasangan yang datang untuk nikmati suasana Valentine Terus ekspresinya mereka untuk kasih ke pasangannya Nah jadi waktu saya datang itu appetizer-nya dimulai dengan salah satu hidangan yang pernah saya buat di safe table Itu namanya cheese fondue with cream Terus ada mushroomnya Dan itu serve warm Memulai satu hidangan yang warm Cocok banget dengan makanan ini Ayo guys cepet guys cepet Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!